Kamu mau bimbingan skripsi kamu cepat selesai nggak? Mau, Pak, mau Saya bisa bantu kamu, tapi tidak gratis Maksudnya, Pak? Iya, nggak gratis, kamu harus bayar ke saya 10 juta Pokoknya saya jamin saya akan membimbing kamu sampai lulus tanpa hambatan Gimana, mau nggak? Apa? 10 juta? Kok mahal banget, Pak? Negian, kenapa saya yang harus bayar sama Papa? Setahu saya, kalau kita bimbingan skripsi itu nggak bayar, deh Gimana, mau nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, saya nggak maksa kok Tuh, bukan saya ini yang rugikan, yang rugi kamu Kamu pikir-pikir aja dulu Kalau sudah ada uangnya, baru hubungi saya ya Ya Allah Dia nak, hari ini kamu jadi bimbingan skripsi kan sama Pak Imam? Jadi sih kayaknya Loh, kok kayak nggak yakin gitu sih? Emangnya kamu udah cat Pak Imam belum? Semalam udah aku cat sih, tapi nggak dibalus-balus Emang udah nggak aneh sih Pak Imam kayak gitu? Dia kan emang udah terkenal sebagai dosen pembimbing yang suka mempersulit mahasiswa Sama mahasiswinya yang mau bimbingan sama dia Untung aja, dosen pembimbing aku bukan dia Iya, kamu mah enak Fiona Lemes banget aku, padahal target aku bisa lulus tahun ini Kamu yang sabar ya Diana Aku yakin kamu pasti bisa lulus tahun ini Kamu kan pintar, terus kamu juga rajin Semua itu percuma Fiona, skripsi aku nggak bakal selesai Jangankan selesai, aku aja masih bab satu Padahal harusnya kalau nggak dipersulit pas bimbingan, aku yakin Sekarang skripsi aku udah mau selesai Tapi ya, kamu juga tau sendiri kan gimana tabiat Pak Imam Iya juga sih, kamu jangan nyerah ya, harus tetap semangat Iya makasih Fiona Yaudah yuk, kita ke perpustakaan Kita cari referensi buat skripsi kita Yaudah yuk Permisi Pak Dekan Oh iya Pak Imam, mari silahkan duduk Baik Pak Pasti Pak Imam sudah tahu tujuan saya memanggil Pak Imam ke ruangan saya kan? Iya Pak, saya sudah tahu kok Kalau gitu saya nggak perlu ngejelasin panjang lebar ya Pak Kita langsung ke intinya aja Pak Imam, ini gaji Pak Imam bulan ini Oh iya Pak Dekan, terima kasih banyak Sama-sama Pak Imam Oh iya, saya mau bertanya boleh? Boleh dong Pak, emangnya Bapak mau bertanya apa? Saya sempat mendengar kabar Apa benar Pak Imam ini mempersulit para mahasiswa dan mahasiswi untuk bimbingan skripsi Loh kok Pak Dekan bisa tahu ya Gawat nih Jangan-jangan ada yang lapor lagi ke Pak Dekan Astagfirullahaladzim Itu nggak benar Pak Dekan Mana mungkin saya berbuat seperti itu Sebagai seorang dosen pembimbing Saya pasti ingin anak-anak yang saya bimbing itu cepat lulus Cepat wisuda Wah syukurlah kalau begitu Pak Imam Saya juga nggak percaya Kalau Pak Imam ini orang yang seperti itu Karena setahu saya Pak Imam ini adalah salah satu dosen terbaik di kampus ini Banyak sekali para mahasiswa maupun mahasiswi yang menjadi lulusan terbaik juga di kampus ini Selain itu, saya tahu betul Kalau Pak Imam ini dosen yang sangat pandai Dengan latar belakang akademis yang gemilang Ah Pak Dekan ini bisa saja Yaudah Pak, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Pak Aduh, capek sekali hari ini Setelah seharian mengajar di kampus Belum lagi harus bimbingan skripsi Sama mahasiswa dan mahasiswi Oh iya, tadi kan saya gajian kan Coba saya lihat dulu deh gaji saya bulan ini Siapa tahu kan gaji saya naik Soalnya bulan ini mahasiswa dan mahasiswi yang saya bimbing skripsi Jauh lebih banyak daripada bulan kemarin Sudah seharusnya kalau gaji saya naik Bismillah, mudah-mudahan semuanya sesuai harapan saya Duh cuma mau lihat gaji aja Tapi rasanya tegang banget ya Loh gajiku kok cuma segini ya Ini mah sama aja kayak bulan kemarin dong Padahal saya sudah berekspetasi tinggi Gimana sih Pak Dekan ini Masa jeripaya saya gak sesuai sama upah yang saya dapet Saya gak bisa gini terus Saya harus memikirkan cara lain Biar saya bisa dapet uang lebih banyak lagi Gimana ya caranya Oh iya, kenapa saya gak mempersulit mahasiswa dan mahasiswi Yang membimbingan ke saya ya Biar saya bisa dapet uang tambahan dari situ Bagi mereka yang ingin lulusnya gampang Harus bayar ke saya Saya tahu ini perbuatan yang salah dan tidak bermoral Tapi saya gak peduli Saya melakukan hal ini juga karena pihak kampus Yang gak bisa memberikan gaji sesuai dengan kemauan saya Lebih baik saya mandi sekarang Abis itu tidur deh Pak Imam, tunggu Pak, tunggu Pak Imam, saya mohon Pak, berhenti Saya mohon Pak Ada apa kamu ngejar-ngejar saya? Kamu suka ya sama saya? Ih, ih, Bapak ini kepedean banget sih Siapa juga yang suka sama Bapak? Saya tuh ngejar-ngejar Bapak karena saya ini mau bimbingan skripsi sama Bapak Lagian Bapak ini sombong banget sih Saya chat ke Bapak gak pernah dibalas Nah, ini saatnya aku menjalankan rencanaku Kamu mau bimbingan skripsi kamu cepat selesai gak? Mau, Pak, mau Saya bisa bantu kamu Tapi tidak gratis Maksudnya, Pak? Iya, gak gratis Kamu harus bayar ke saya 10 juta Pokoknya saya jamin saya akan membimbing kamu sampai lulus tanpa hambatan Gimana, mau gak? Apa? 10 juta? Kok mahal banget, Pak? Negian, kenapa saya yang harus bayar sama Bapak? Setahu saya, kalau kita bimbingan skripsi itu gak bayar deh Gimana, mau gak? Kalau gak mau juga gak apa-apa, saya gak maksa kok Tuh, bukan saya ini yang rugikan Yang rugi kamu Kamu pikir-pikir aja dulu Kalau sudah ada uangnya, baru hubungi saya ya Ya Allah, bagaimana ini? Dari mana aku bisa mendapatkan uang 10 juta? Agar aku bisa bimbingan skripsi Diana, kamu temen banget ngajak aku ketemuan di sini Ada apa, Diana? Aku mau minta tolong sama kamu, Fiona Mau minta tolong apa? Sebentar ya, Fiona Aku angkat telpon dulu Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Nak Gimana kabar kamu, Nak, di kota? Alhamdulillah, baik, Pak Bapak sama ibu gimana kabarnya di kampung? Alhamdulillah Bapak sama ibu juga baik, Ko, Nak Oh iya, Diana Bapak cuma mau nanya Kamu jadi wisuda kan tahun ini, Ya, Nak? Aduh, gimana ini? Aku harus jawab apa sama bapak? Eh, jadi kok pak? Emang kenapa pak? Enggak, ini bapak cuma disuruh mastiin aja sama ibu kamu Soalnya ibu kamu mau bilang ke saudara-saudara kita yang lain Ibu mau ngundang mereka nanti pas mau kamu wisuda Kayaknya ibu seneng banget deh denger kamu mau wisuda tahun ini Bahkan ibu udah beli baju buat datang ke acara wisuda kamu Diana turut seneng, Pak, dengarnya Yaudah ya pak, Diana tutup dulu teleponnya Soalnya Diana masih ada kelas nih Assalamualaikum, Bapak Waalaikumsalam Maafin Diana ya, Pak Diana harus bohong sama bapak Diana bingung, Pak, harus jawab apa Makanya terpaksa Diana bohong Diana, Diana Kok kamu malah ngelamun sih? Eh, iya kenapa Fiona? Tadi kamu mau minta tolong apa? Aku mau minjem uang 10 juta sama kamu 10 juta? Aku gak punya kalau sebanyak itu Emangnya kamu mau pinjem uang buat apa Diana? Uang itu mau aku pakai buat bayar Pak Imam Supaya aku bisa bimbingan sama dia Soalnya itu syarat yang Pak Imam kasih Kalau mau bimbingan ya harus bayar Apa-apaan sih Pak Imam ini? Dasar desain mata duitan Kamu juga mau-mau aja disuruh bayar Aku juga gak punya pilihan lain Fiona Tadi kamu dengar sendiri kan? Orang tua aku tuh Mereka udah berharap banget Aku bisa wisuda tahun ini Aku gak mungkin ngecewain mereka lagi Kamu yang sabar ya Diana Kita cari jalan keluarnya sama-sama Diana, kita mampir dulu ya Aku mau beliin baso titipan mamah aku Iya Fiona Bang, saya pesen basonya ya Satu dibungkus Iya mbak Sebentar, saya siapkan dulu ya Ini basonya mbak Ini uangnya Jadinya 15 ribu kan? Iya mbak Tunggu deh Kok emasnya ini kayak mirip kakak tingkat saya ya? Kamu Kak Tio kan? Kakak tingkat aku yang bimbingan skripsi bareng sama aku Kakak kemana aja? Kok sekarang udah jarang keliatan sih? Saya udah berhenti kuliahnya Loh, kenapa Kak Tio? Saya malu Saya malu Masa saya udah semester 14 Gak wisuda-wisuda Semua ini gara-gara Pak Imam Yang mempersulit bimbingan skripsi Alhasil, saya gak lulus-lulus deh Makanya saya milih nyerah aja dan berhenti kuliah Ya ampun, perbuatan Pak Imam itu udah merugikan banyak pihak Pak Imam itu gak bisa kita biarin gitu aja Loh, Diana Kok kamu malah nangis? Kamu kenapa? Aku takut Nasib aku sama kayak Kak Tio Aku harus gimana sekarang? Aku gak mau ngecewain orang tua aku Kalau sampai aku gak wisuda tahun ini Orang tua aku pasti kecewa banget Kamu tenang dulu ya, Diana Aku yakin Kamu pasti bisa wisuda kok tahun ini Sekarang kita pulang dulu yuk Mas Tio, kita pamit dulu ya Iya-iya Kalian hati-hati ya di jalan Assalamualaikum, Diana Buka pintunya dong Kok gak ada yang nyaut ya? Coba deh aku telepon aja Aduh Ini Diana kemana sih? Bikin khawatir aja Dari tadi aku panggil-panggil Terus aku teleponin juga gak diangkat Lagian tumen banget sih Hari ini Diana gak masuk kuliah Apa jangan-jangan dia sakit ya? Coba aku masuk aja deh Loh Kok pintunya dikunci sih? Diana Kamu ada di dalam gak? Diana Ada apa ya neng? Kok teriak-teriak gitu? Kebetulan ada ibu kos Ibu punya kunci serep kamar Diana gak? Soalnya dari tadi saya panggil gak dijawab-jawab bu Saya teleponin juga gak diangkat bu Saya khawatir takut terjadi sesuatu sama temen saya Oh ada neng Sebentar ibu buka dulu pintunya Ayo neng kita masuk Iya bu Lah kok tumben sih? Jam segini Diana masih tidur? Kok pirasat aku jadi gak enak gini ya? Neng coba itu temennya dicek dulu Kok piling ibu gak enak ya? Soalnya kalau neng Diana cuma tidur Harusnya dia udah kebangun Pas tadi neng piano teriakin Iya bu Coba saya cek dulu ya Diana Bangun Diana Kok Diana gak mau bangun-bangun sih? Lah kok badan kamu dingin banget sih Diana? Coba aku cek dulu deh denyut nadinya Gak Gak mungkin Diana Bangun Diana Gak mungkin kan kamu ninggalin aku Neng piano yang sober ya Lah neng piano itu surat apa ya? Coba neng piano cek siapa tau surat penting Iya bu Loh Ini surat yang ditulis sama Diana Coba aku baca dulu Siapapun yang nemuin surat ini Aku cuma mau bilang Tolong sampaikan maaf aku pada kedua orang tuaku Dan sahabatku Fiona Bapak Ibu Dan Fiona Diana minta maaf Karena Diana memilih pergi ninggalin kalian Diana tau Keputusan Diana ini bodoh Tapi Diana udah putus asa Diana malu sama ibu dan bapak Diana udah semester 12 Tapi gak lulus-lulus Maaf ya pak Bu Diana udah ngecewain kalian Tolong ikhlaskan kepergian Diana ya Diana sayang kalian Dan buat kamu Fiona Makasih ya Udah mau jadi sahabat baik aku Aku pamit Diana Kenapa kamu lakuin hal ini sih? Kenapa kamu lebih memilih meninggalkan kita semua? Aku harus bilang apa sama orang tua kamu nanti? Semua ini gara-gara pak imam Andai saja pak imam tidak mempersulit bimbingan skripsi Diana pasti gak akan ngelakuin hal nekat ini Aku gak akan diem aja Lihat aja kamu nanti pak imam Bu Fiona boleh minta tolong Urus jenajah Diana ya bu Fiona mau hubungi orang tua Diana dulu Iya neng Fiona Ibu bapak ayo kita pulang Ibu masih mau disini nemenin Diana Diana pasti takut kalau disini sendirian Ibu ikhlasin Diana ya bu Tapi pak ini gak mudah buat ibu Diana itu anak kita pak satu-satunya Sebenarnya apa penyebab Diana meninggalkan kita semua? Bapak juga kurang tahu bu Nafiona bisa tolong dijelaskan Apa alasan anak kami pergi meninggalkan kami? Ini pak Ini surat apa anak Fiona? Itu surat yang ditulis oleh Diana pak Sebelum Diana meninggal Bapak bisa baca sendiri Astagfirullah Jadi Diana nekat Karena dia malu sama kita bu Soalnya dia masih belum wisidawi sudah juga sampai sekarang Ya Allah Diana Kenapa kamu senekat ini sih nak? Ibu sama bapak gak pernah mempermasalahkan hal itu Gak apa-apa kalau kamu gak wisuda tahun ini nak Harusnya Diana itu sudah lama lulus dan wisuda bu Kalau saja pak imam sebagai dosen pembimbing tidak mempersulit Diana Jadi ini semua gara-gara dosen pembimbing itu Bapak harus samperin itu dosen pembimbing Karena dia kita kehilangan anak kita bu Iya pak benar Bila perlu kita tuntut pak imam itu Pak imam Ini uangnya 10 juta Sesuai dengan jumlah yang bapak minta ya pak Oke saya terima uangnya Jadi kapan saya bisa mulai bimbingan pak? Sore ini juga kamu sudah bisa bimbingan sama saya Kamu tenang aja Saya jamin dalam satu bulan skripsi kamu sudah pasti beres Yaudah pak Kalau gitu saya pamit dulu Wah lumayan juga ya Saya bisa dapat uang 10 juta Kira-kira uang ini saya gunakan buat beli apa ya? Hei imam Keluar kamu Ada api saya Siapa sih itu orang? Gak sopan banget teriak-teriak gitu Siapa ya? Mana itu yang namanya pak imam? Oh Kamu yang namanya pak imam ya? Iya saya imam Kenapa ya? Uh Rasa ini Aduh Sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa bapak ini datang-datang langsung jita kepala saya? Emangnya saya salah apa pak? Asal kamu tahu ya Gara-gara kelakuan kamu Anak saya Diana meninggal Andai saja Kamu ini tidak membebani mahasiswa Dengan tuntutan yang berlebih Mungkin kejadiannya gak akan kayak gini Jangan asal tuduh ya pak Kalau gak ada bukti Kami emang gak ada bukti Tapi asal bapak tahu Diana meninggal itu karena bapak Yang mempersulit bimbingan Hingga akhirnya Diana capek dan putus asa Bapak bisa baca sendiri Surat dari Diana sebelum Diana meninggal Ayo pak bu Kita pergi dari sini Akhirnya Selesai juga saya merekap nilai anak-anak Gak kerasa ya sudah jam 12 malam Tapi kok saya jadi kepikiran Sama perkataan bapaknya Diana tadi sore ya Apa benar saya penyebab Diana Nekat pergi Kok saya jadi merasa bersalah begini ya Ah sudahlah lebih baik Saya siap-siap pulang Udah malam banget soalnya Loh kayak ada suara orang jalannya disana Padahal kan disini tinggal saya sendirian Ini udah malam banget Kok saya jadi merinding begini ya Loh kok itu bukunya bisa jatuh sendiri Enggak ini pasti aku cuma halusinasi aja Bapak Antu pergi kamu Jangan ganggu saya Pak imam Kamu harus bertanggung jawab Karena kamu Aku mati Ayo ikut bersama aku pak imam Enggak saya gak mau Saya minta maaf Saya janji akan berubah Saya mohon sama kamu Oh iya saya harus baca doa Bismillahirrohmanirrohim Allahula ilaha ilahual hayul koyum Ah panas Alhamdulillah Akhirnya hantu Diana menghilang juga Sebenernya Kenapa ya arwah Diana mengatui saya Coba saya baca surat yang tadi sore Fiona kasih deh Astagfirullah Ternyata benar Akulah penyebab Diana nekat pergi Ya Allah maafkan hamba Hamba tidak tahu jika perbuatan hamba ini Akan berakibat fatal Sampai menelan korban Hamba menyesal ya Allah Ampuni dosa hamba ya Allah Sekarang saya harus berubah Saya juga harus mengubah cara kerja saya Mulai sekarang Saya berjanji akan menjadi dosen yang adil Dan lebih peduli pada mahasiswa dan mahasiswi Yang saya bimbing Sekarang Saya akan memberikan bimbingan Kepada semua mahasiswa dan mahasiswi Tanpa membeda-bedakan status sosial Maupun finansial Selamat pagi Pagi pak Kenapa ya pak Ini saya mau mengembalikan uang kamu Loh Kok dipanikin pak Terus skripsi saya gimana pak Kamu tenang aja Kamu tetap bisa bimbingan kok sama saya Sekarang saya sudah sadar Kalau perbuatan saya itu salah besar Saya juga mau minta maaf ya sama kalian Kalau selama ini saya sering menyusahkan kalian Mulai sekarang Saya ingin membuka lembaran baru Dan hidup jauh lebih baik lagi Saya ingin ikut berkontribusi positif Untuk membajukan pendidikan di negeri ini Iya pak Kita maafin kok Saya ikut senang deh Kalau pak imam mau berubah Iya pak Saya juga udah maafin bapak kok Kalau gitu saya pamit dulu ya Oh iya Kalian jangan lupa Nanti sore kita Bimbingan Di perpustakaan Iya pak imam Wah ternyata benar ya Kabar yang beredar Kalau pak imam itu sudah berubah Iya Alhamdulillah Rasanya Beban di pundak Yang aku pikol selama ini Jauh lebih ringan Iya benar Suasana kampus jadi lebih damai Dan harmonis Ternyata benar ya Dibalik sebuah musibah Pasti akan selalu ada hikmahnya Kampus kita memang berduka Atas kepergian Diana Namun Karena hal itulah Pak imam sadar Akan kesalahannya selama ini Iya kamu benar Yaudah yuk Kita pergi ke kelas aja Sampai jumpa